Kalau dengan kesadaran berlaku zolim pada orang lain, ya itu membahayakan keimanannya. Karena apa zolim itu zulmun, gelap. Orang yang suka berlaku zolim itu akan gelap hatinya. Akan kotor hatinya, akan ada risun. Hasad, dengki, iri sama orang lain. Dikisahkan dalam Al-Quran kan, habil-kabil bagaimana ketika yang membunuh itu. Itu kan gelap hatinya. Bisa-bisa, apalagi kalau menghalalkan. Kalau menghalalkan, misalnya menghalalkan kezaliman, karena kekuasaan, menghalalkan perbuatan yang dilarang, menghalalkan membunuh. Coba dalam Al-Quran, itu akan menjadi apa? Menjadi, hatinya itu menjadi buruk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang sengaja membunuh itu dengan ancaman yang luar biasa. Wama yaktul mu'minan muta'amida. Bagaimana siapa yang membunuh mu'min secara sengaja? Ya, artinya dolim sama orang lain. Pajazahu jahannam, kholi dan fiyah. Pertama itu ya, diancam raka jahannam. Kekal di dalamnya. Ini lihat surat An-Nisa ya, ayat 93. An-Nisa 93. Pajazahu jahannam, kholi dan fiyah. Yang kedua, Allah akan memurkai orang itu. Dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Tidak akan berkah, tidak akan tenang hidupnya itu. Ya. Kemudian, Dan dilaknat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmatnya, kasih sayangnya. Itu udah tiga tuh. Yang keempat, Dan disiapkan oleh azab yang sangat besar. Jadi karena kau berlaku zolim sama orang lain, Memfitnah, mencari keburukan-keburukan orang lain, Menyebarkan ya, Keburukan orang lain, Supaya diketahui, Supaya diapa, Jatuh pamurnya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah, Akan diancam dengan empat hal. Surat lihat, surat An-Nisa ayat 93. Makanya kita kaum muslimin, Harus berusaha untuk, Kalau kita muslim ya, Tadi ya, Ida sarotkah hasanatukah. Kalau anda gembira dengan kebaikan, Dan anda merasa menyesal, Merasa gelisah dengan keburukan, Jadi kita jangan membiasakan dengan keburukan. Jangan membiasakan dengan dosa. Baik dosa kepada Allah, Maupun dosa kepada sama manusia. Karena itu dampaknya, Sangat besar terhadap kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton